Jika kalian mempunyai waktu senggang, ada baiknya kalian menonton channel Scammer Payback. Channel tersebut akan membahas mengenai seorang ahli IT yang menyelamatkan jutaan dolar lansia yang hendak terkena penipuan. Modus operandinya bermacam-macam, mulai dari SMS hadiah, tawaran kerjasama, sampai telepon yang mengatasnamakan instansi tertentu. Dan anehnya, hampir 90% pelaku yang berhasil di tracking YouTuber tersebut, mayoritas berasal dari India. Video ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan orang India, tapi fakta di lapangan memang seperti itu. Jadi selamat datang di konten Cari Tau Bersama, konten yang akan memberikan kalian semua insight baru setelah menonton video-videonya. Dalam edisi Scammer India, lo mati, gue parti coy. Spam dan scam call dari India ternyata termasuk yang paling parah di dunia. Berdasarkan hasil laporan Truecaller, aplikasi cellular yang dapat digunakan untuk menemukan detail pemilik nomor ponsel tertentu, mirip-mirip get kontak lah. Laporan mereka mengatakan di tahun 2021, negara India menempati urutan top 4 untuk urusan telepon spam. Menurut Global Spam Report 2021 Truecaller, tabel kelasmen India meningkat dari posisi ke-9 menjadi posisi ke-4 di dunia. Data menyebutkan bahwa lebih dari 202 juta telepon spam terjadi di India, yang mana jika disederhanakan lebih dari 27 ribu telepon spam terjadi setiap jamnya. Untuk urusan scam, sudah cukup terkenal bahwa banyak scammer dari India. Bahkan mereka memiliki call center sendiri. Lebih parahnya lagi, jumlah keseluruhan populasi panggilan penipuan di India meningkat. Dari 23% pada 2018 menjadi 31% pada tahun 2021. Mengutip Borgen Project, survei Microsoft tahun 2021, menemukan bahwa India dianggap sebagai pusat call center scam yang digunakan untuk tujuan kriminal. Call center abal-abal itu kebanyakan menipu banyak negara seperti Amerika Serikat dan juga Kanada. Lalu siapa target scammer India? Mereka menargetkan negara seperti Amerika Serikat. Target yang mereka cari adalah para orang tua yang gap tech alias gagap teknologi. Para penipu itu mengaku orang penting atau bahkan dari pemerintahan sehingga ancaman mereka membuat para orang tua itu takut. Alhasil, banyak uang atau malah seluruh uang pensiun mereka dibabat habis tidak bersisa. Namun dibandingkan dengan bagian dunia lainnya, scammer paling banyak menargetkan penduduk di India itu sendiri. Dari survei Microsoft pada tahun 2021, tertulis bahwa sebanyak 47% konsumen India berpikir bahwa sangat mungkin perusahaan akan menghubungi mereka melewati panggilan. Pop up, pesan teks, iklan, atau email yang tidak diminta. Jumlah tersebut meningkat 15% dari tahun 2018. Generasi milenial di India berusia 24-37 tahun adalah yang paling beresiko menjadi korban penipuan pada tahun 2021 yang mengakibatkan 58% target kehilangan uang melalui penipuan. Sekitar 73% pria kecenderungan kehilangan uang saat berinteraksi dengan scammer. Sementara wanita memiliki persentase 27%. Aplikasi WhatsApp melaporkan telah memblokir lebih dari 2 juta akun di India pada Mai dan Juni karena melanggar hukum. Dilansir dari BBC, perusahaan mengatakan bahwa 95% pengguna akun mereka diblokir karena melanggar batas jumlah pesan yang dapat dikirim di India. Pengajuan itu dibuat oleh WhatsApp dalam laporan kepatuhan bulanan pertamanya di bawah aturan teknologi informasi baru yang kontroversial di India. Sebagai informasi, India adalah pasar terbesar WhatsApp dengan 400 juta pengguna. Perusahaan menjelaskan fokus utamanya adalah untuk mencegah pengguna akun di India mengirim pesan berbahaya atau tidak diinginkan dalam skara yang lebih besar. WhatsApp dilaporkan memblokir hampir 8 juta akun di seluruh dunia setiap bulannya. 2 juta di antaranya adalah akun di India yang mengirimkan tingkat pesanan tinggi dan tidak normal. Sehingga dilarang di India tahun 2021 antara bulan Mai dan bulan Juni. Saya sendiri pernah mendapatkan pengalaman tidak mengenakkan alias kena skam dari netizen India. Memang saya nggak kehilangan uang speser pun, tapi saya kehilangan data penting yang ada di laptop. Walaupun bisa dibilang ini dimulai dari kecerobohan saya sendiri. Saat itu saya sedang menginstall aplikasi. Eh, ternyata aplikasi tersebut adalah ransomware berbahaya yang langsung mengunci semua data di laptop. Sampai sekarang data-data tersebut tidak bisa dibuka. Tapi beruntung ada beberapa data yang sudah saya backup. Selain terkena ransomware, sampai sekarang saya masih mendapatkan email skam yang berasal dari India. Masalah ini terjadi ketika saya mengupload artikel jurnal penelitian. Semenjak saat itu, kotak spam saya selalu dipenuhi email dari orang India yang berpura-pura untuk membantu mempublikasikan jurnal internasional. Tapi ya belajar dari pengalaman, email-email spam tersebut nggak pernah saya buka. Bahkan langsung saya hapus. Sebenarnya, pemerintah India melalui Menteri Tenaga Kerja Santos Gangwar mengatakan bahwa India sudah melakukan beberapa langkah dan berdedikasi untuk mengurangi tingkat pengangguran kaum muda di India. Dengan begitu, para remaja di India tidak lagi tergoda untuk terjerumus masuk ke dalam lingkungan skamer. Peningkatan patroli untuk mencegah tindakan skam yang terstruktur pun juga digencarkan oleh pihak berwajib. Namun sejauh ini, tindakan tersebut memang belum menunjukkan hasil yang signifikan. Saya sendiri membuat video ini bertujuan untuk meningkatkan awareness kita terhadap penipuan jenis apapun. Jangan sampai ketidaktahuan kita akan membuat kita menangis darah karena uang tabungan kita tiba-tiba terkuras habis. Nah, mungkin segini dulu pembahasan saya kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!